selamat datang kembali di catur talk indonesia bagaimana kabar kawan-kawan semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan amin bermain seperti bobby visor inilah yang cocok kita ucapkan pada permainan kali ini dimana permainan antara nodirbek abu satorov menghadapi grandmaster dari slovakia jergus behak tentunya masih pada event olimpia di catur 2022 dan mengapa saya mengatakan seperti itu terkenal bahwa bobby visor dengan imajinasinya dan juga dengan posisionalnya teman-teman dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini putih memulangkan dengan peon ke-4 dibalas E5, kuda ke-F3, kuda ke-C6 dan gajah ke-B5 pembukaan Rui Lopez di papan biasanya juga dengan morpid defense atau bahkan dengan pertahanan berlin saat ini dipilih dengan kuda GKE7 dan ini dinamakan dengan Gojio Defense Rokade saat ini peon ke-G6 mempersiapkan Vianceto peon ke-D4 menawarkan peon disepakati oleh hitam kuda memukul kembali gajah ke-G7 dan saat ini dilanjutkan dengan kuda memukul kuda peon B menerima mengancam gajah gajah ke-A4 lalu Rokade kuda ke-C3 saat ini maka benteng ke-B8 dimana juga langsung mengosai fel terbuka benteng ke-E1 dimana juga dapat mendorong peon ke depan di-E6 saat ini mencegah hal tersebut terjadi lalu gajah ke-B3 teman-teman juga langsung mengetek keraja ke depan gajah ke-E6 dilanjutkan langsung juga menawarkan gajah kuda ke-E2 saat ini mencoba mereposisi diri ke depan juga menambah tekanan terhadap gajah peon ke-C5 saat ini kuda ke-F4 fokus rencana di dalam posisi ini bahwa gajah mundur untuk juga menguasai diagonal ini salah satu opsi di dalam posisi ini hitam menerima pertukaran gajah sehingga peon A menerima membuka file benteng kuda ke-C6 juga mensupport peon maka C3 saat ini dilanjutkan dengan A5 dan kuda ke-D5 kita lihat teman-teman bagaimana penempatan kuda di sentral oleh Nodirbek Abdusatorov dan ini ke depan cukup berbahaya benteng ke-A8 dilanjutkan maka benteng ke-A4 kita melihat bagaimana ke depan putih akan mengaktifkan bentengnya atau bahkan menumpuk benteng ke depan di file A kuda ke-E5 saat ini maka gajah ke-F4 langsung mengancam kuda benteng ke-E8 gajah menukarkan kuda gajah memukul gajah dan kuda saat ini ke-E3 dengan ide seperti ini teman-teman bermanoeuvre ke depan menambah tekanan juga terhadap peon tempo mengancam gajah menteri ke-B8 saat ini maka menteri ke-C2 dilanjutkan dengan C6 lalu ke-3 teman-teman dimana ke depan juga mensupport peon ke-F4 mengancam gajah dan bagaimana kita melanjutkan permainan saat ini dipilih menteri ke-B5 cukup natural teman-teman mungkin juga ke depan untuk juga mengaktifkan benteng dan tentunya juga disini mensentralisasi menteri namun sebelumnya teman-teman bahwa di dalam posisi H5 salah satu opsi dengan ide kuda ke-C4 saat ini maka D5 cukup kuat teman-teman pertukaran terjadi dengan kuda memukul gajah menteri menerima disini juga masih cukup kuat ke depan dan ini pun tentunya masih cukup sebanding peon tidak bisa memukul peon karena benteng akan tumbak namun tentunya teman-teman di dalam posisi ini juga tentunya cukup natural bagaimana pilihan dari hitam menteri ke-B5 dimana ke depan untuk membawa benteng juga menekan peon dan disini fokus rencana kuda ke-C4 dari nodirbek abrisatorov benteng ke-B8 maka F4 saat ini dilanjutkan gajah ke F6 membuat kuda dapat memukul peon disini mengancam menteri menteri memukul peon saat ini pertukaran terjadi benteng memukul menteri maka coba teman-teman ini akan membuat anda kebingungan tetapi ini menjadi tantangan anda pause video ini apa kira-kira opsi yang dilakukan oleh putih yang justru membuat hitam menyerah di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda yang bisa menemukan yaitu kuda ke-C4 berjatuh tidak setelah kuda ke-C4 yang notabene juga mempersolid peon disini juga hitam menyerah inilah bagaimana permainan posisional memang bagi kita mungkin yang juga cukup pemula cukup bingung mengapa di dalam posisi ini hitam menyerah tentunya dalam skala Grandmaster ia dapat melihat teman-teman karena apa? tidak lagi langkah signifikan yang bisa dilakukan kita lihat apa yang harus dilakukan disini peon akan tumbang teman-teman sedangkan inilah kekuatan dari hitam ke depan dan juga menjadi kekuatan dari putih untuk mempromosikan peon-peonnya misalnya kita lanjutkan gajah ke-D8 misalkan juga mendukung peon di masa depan masalahnya benteng ke-D1 kita lihat selain mengancam gajah juga bermanufor ke depan mengancam peon benteng ke-B7 maka benteng ke-D6 benteng ke-E7 disini E5 terlebih dahulu benteng ke-E6 juga men-support peon menawarkan benteng diterima saja teman-teman dengan B4 sangat-sangat powerful inilah yang menjadi langkah kunci karena apa? peon tidak bisa menerima karena sedang dipin saat ini peon C menerima maka pertukaran raja dapat ke-F7 karena apa? tidak ada lagi langkah signifikan tentunya disini dapat peon memukul peon inilah yang menjadi keunggulan teman-teman raja ke-E7 coba kita lanjutkan supaya terlihat dengan jelas A6 raja ke-D7 raja ke-F2 benteng ke-A7 raja ke-E3 akan mendekat raja ke-C7 raja ke-D4 gajah ke-E7 saat ini maka kuda dapat ke-D6 lihat teman-teman dimana juga dapat membuka ruang bagi raja dan apabila diterima dengan gajah memukul kuda peon menerima pertukaran raja ke-C4 kita lihat teman-teman apa yang harus dilakukan? langkah tempo semisal H6 ini adalah langkah buangan H5 benteng dapat ke-A1 menunggu kita lihat saat ini apa yang harus dilakukan? harus bergerak teman-teman salah satunya sehingga raja ke-C7 maka raja ke-C5 kita lihat semuanya dikontrol raja ke-D7 maka raja ke-B6 mengancam benteng benteng berpindah A7 dan tentunya ke depan raja dapat mendekat benteng akan kabur peon akan promosi sehingga ditukarkan saja jelas di dalam posisi ini pun bahwa putih sangat unggul dan cukup mudah ke depan dalam level Grandmaster memenangkan permainan luar biasa teman-teman bagaimana permainan posisional yang coba ditunjukkan oleh Nodirbek Abdul Satorov dalam menghadapi Jergus PH semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya dan saat ini teman-teman kita masuk ke sesi pajal dan sebelum kita masuk ke pajal selanjutnya kita akan membahas pajal yang cukup menarik terakhir teman-teman yang pernah saya berikan dan betul jawaban dari Anda yaitu dengan benteng kecelapan skak oke ada juga yang menjawab dengan benteng ke A1 masalahnya ini akan dapat counter attack benteng ke D1 ditukarkan saja bahkan diberikan menteri ini pun akan stalemate karena peraja tidak bisa berpindah sehingga jawabannya ialah dengan benteng kecelapan skak tentunya benteng menerima disini apa yang harus kita lakukan teman-teman apabila langsung berpikir pion memukul benteng ini akan imbang teman-teman ini akan draw akan langkah imbang ke depan melakukan langkah bolak-balik oke sehingga di dalam posisi ini teman-teman kita kembali setelah benteng kecelapan skak diterima disini menteri ke A7 skak ini sangat powerful sehingga tentunya raja menerima maka pion akan memukul benteng promosi kuda mengakibatkan menteri hilang jadi sangat luar biasa yang jadi pertanyaan kemanapun raja melangkah semisal tidak diterima dengan raja ke C7 ini pun akan double skak ke depan dengan promosi sehingga tentunya jelas bahwa putih lebih baik oke teman-teman jadi sangat powerful bagaimana pajal ini teman-teman kita melihat dari awal yaitu dengan benteng ke C8 skak kombinasi yang luar biasa menteri juga langsung ke A7 skak merupakan kombinasi yang sangat menarik teman-teman dapat juga mendapatkan menteri dengan juga unggul kuda demikian solusinya kita masuk ke pajal selanjutnya dan ini juga teman-teman sebuah pajal yang cukup menarik kita lihat bahwa putih masih memiliki menteri dan arah pion teman-teman dimana hitam ke atas dan putih ke bawah untuk promosi tentunya oke maka temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan di posisi ini memaksa ancaman skakmat tuliskan sekreatif mungkin teman-teman bagaimana hitam dapat mengeksekusi putih bagikan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga tentunya dapat dilihat oleh semua sahabat pencetan catur baiklah teman-teman demikianlah permainan hari ini jika suka please like komen dan juga subscribe tentunya tekan notifikasinya karena ke depan juga kita akan mengupdate bagaimana permainan-permainan yang cukup menarik dari turnamen Olimpia Catur ini teman-teman salam catur toh ke Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati